Kita awali polis lain hari ini dari kasus pencurian dengan kekerasan. Di Bengkulu, pencuri tusuk dua polisi saat digerebek lalu kabur. Namun dari Cerebon, Jawa Barat, polisi bekuk penyebar berita bohong. Baku tembak polisi dengan begal. Tim gabungan Reskrim Polres dan Jatandras Kolda Bengkulu mengejar tersangka pencurian yang nekat menusuk dan mencuri pistol milik petugas Polsek Gading Cepakas saat digerebek. Sali Saputra, diringkus tim gabungan saat bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di jalan salah kelurahan lingkar timur kota Bengkulu setelah melarikan diri selama tujuh jam. Petugas menembakkan kaki Sali karena melawan dan berusaha kabur. Pada saat dilakukan pegerbakan, pelaku melakukan perlawanan, kemudian terjadi pergulatan, sehingga melukai anggota Polres. Kaki dan tangannya ada dua orang anggota kita yang luka. Kemudian pelaku kabur dan membawa kabur senjata api milik anggota. Saat ini tersangka dibawa ke Polres Bengkulu untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bengkulu, Endro Dewi Rawan, INews, melaporkan. Karena menyebarkan berita bohong atau hoax, IA warga Cirebon, Jawa Barat dibekuk jajaran Satres Krim Polres, Bandung. Dalam akun Youtube miliknya, IA memposting video anggota Polresta Bandung menembak seorang pelaku begal di kawasan Ranca Ekek. Namun faktanya, video tersebut terjadi di Meksiko. Tersangka mengakun nekat memviralkan video tersebut untuk menaikkan jumlah penonton di akun Youtube-nya. Kabupaten Bandung khususnya wilayah Ranca Ekek atas video saya, postingan saya di Youtube yang telah membuat masyarakat gacu dan resah. Sekali lagi saya minta maaf. Asal penelusan kejadiannya di Meksiko, kemudian diambil tertanya, kemudian di seolah-olah ada di sini. Ini sebetulnya kejadian-kejadian seperti ini sudah cukup banyak. Kami menghibur kepada masyarakat untuk tidak memudah memposting atau men-sharing berita-berita yang belum terverifikasi dengan baik. Polisi menjerat pelaku dengan undang-undang tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, INUS melaporkan. Satu pelaku pembobolan rumah dibekuk petugas Resmo Polda, Sulawesi Tenggara dibantu personil Polda, Sulawesi Selatan di Dusun Borongloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat penangkapan, pelaku berusaha melarikan diri dari jendela rumahnya. Dari rumah pelaku, petugas hanya mengamankan sebuah telepon seluler yang diduga kuat milik salah satu korban. Petugas sempat memeriksa sebuah motor yang dicurigai sebagai hasil dari kejahatan. Namun surat kendaraan motor lengkap. Pelaku Muhammad Nasir Daeng Supu, warga Goa, masuk dalam daftar pencarian orang Polda, Sulawesi Tenggara dalam berbagai kasus pembobolan rumah dan sejumlah pencurian kendaraan bermotor di wilayah kota Kendara. Di mana kasus yang dimaksud itu adalah dia DPU daripada residipis Bobol Rumah dan Curan Mor. Sehingga setelah melakukan kejadian itu, lelaki Muhammad Nasir Daeng Supu ini melarikan diri ke Sulawesi Selatan. Yang mana kebetulan juga lelaki Nasir Daeng Supu ini adalah warga asli Sulawesi Selatan yang beralamat di Dusun Boroloe, desa Pelantikan, kecamatan Pata Lasang, Kabupaten Menggoa. Sehingga kami dari Polda Sulsel membekap, rakan-rakan, resmo, Polda Sultera. Selanjutnya pelaku akan diserahkan ke Mapolda, Sulawesi Tenggara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, AINUS melaporkan.